Intro RTL 95.7 kami ada bersama anda Halo selamat siang sahabat RTL, kali ini SK Perdana Tengah berbincang bersama salah satu komunitas Mungkin ya atau bisa dikatakan salah satu lembaga yang ada di Kabupaten Sukabumi Dan juga turut membantu dalam perkembangan Kabupaten Sukabumi pastinya Dan sudah hadir bersama SK adalah Kang Sep Radi SE Selaku Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi Wilayah Palabuhan Ratu, sahabat RTL Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Kang Radi Selamat siang Kang Radi Selamat siang Kang Luar biasa bisa berjumpa juga akhirnya ya Meskipun tak tangan, imah tetepnya jarang kapangi ya Sibuk ya Kang Radi, saya cukup tertarik dengan KNPI Karena memang kan bisa dikatakan KNPI ini bergerak di bidang kepemudaan KNPI itu kan sebetulnya singkatan dari apa? Dan kalau bicara tentang tugas, waku, dan fungsinya sendiri KNPI itu sebetulnya apaan sih? Mungkin boleh dijelaskan Oke, yang pertama memang saya tegaskan kembali bahwa Saya adalah Ketua KNPI PK Pelabuhan Ratu Ibu Kota Kabupaten yaitu Pelabuhan Ratu KNPI ini adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia Di mana dalam hal ini adalah sebagai wadah perjuangan pemuda Dan kehidupan masyarakat Kebangsaan dan kenegaraan KNPI ini berfungsi sebagai forum komunikasi dan penyeluruhan aspirasi Organisasi masyarakat Kepemudaan dalam meningkatkan derajat, tarap hidup, status dan kecerahan sosial Berarti ini adalah sebuah lembaga yang resmi Di bawah naungan siapa sih kan kalau KNPI? Kalau KNPI itu independen Tapi memang independen Tapi KNPI ini adalah plat merah Dalam artian masih dalam satu cukupan Bahwa kita adalah dari bawah pemerintahan juga Oke, tapi memang lembaga independen ya KNPI ini Karena memang salah satu fungsinya adalah untuk mengkritisasi dari pemerintah itu sendiri Salah satunya mungkin seperti itu ya Akang selaku ketua KNPI untuk wilayah Palabuhan Ratu sendiri Kabupaten Sukabumi luas Salah satunya Palabuhan Ratu sebagai ibu kota kabupaten ya Kang Berarti memang juga hampir kebanyakan kegiatan-kegiatan kepemudaan sendiri Memang juga difokuskan di Palabuhan Ratu ya Kang Betul Nah kalau untuk di Palabuhan Ratu sendiri Kang Kegiatan-kegiatan KNPI Terutama sebagai ibu kota kabupaten, pusat pemerintahan juga, tempat wisata juga Kegiatannya itu seperti apa di Palabuhan Ratu Kang KNPI? Oke, tentunya salah satunya adalah bahwa saya sebagai ketua KNPI ini sudah berjalan selama satu tahun Satu tahun Satu tahun Tetapi memang ada beberapa kegiatan yang kita ikut serta Tentunya kita ini mempunyai jargon bahwa kita itu bukan profit-oriented Tapi bagaimana kita bisa menciptakan karya Salah satu yang memang sudah kita lakukan Kita pernah mengikuti kegiatan Ya salah satunya event-event besar yang ada di Kabupaten Sukabumi Kita tahu bahwa ada dua event besar Yaitu salah satunya ada Cipta Gelar dan Hari Nelayan Nah tentunya Hari Nelayan ini hampir 100% keikut sertaan pemuda-pemuda KNPI Bagaimana memanage event ini Supaya Hari Nelayan ini masuk ke event nasional Itu salah satu yang kita ikuti Selanjutnya kita juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan seperti hari jadi Kabupaten Sukabumi Kita ikut serta bagaimana kita bisa memanage para organisasi-organisasi kepemudaan ini Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan foksi-foksinya Jadi kita ini koordinatornya Dari segi kondusivitas Dari segi kegiatan-kegiatan yang memang mengundang masyarakat khususnya pemuda seperti itu Jadi kita pernah juga melaksanakan kegiatan hari Islam itu apa namanya Tahun baru Islam Kebetulan saya menjadi ketua panitia Alhamdulillah sangat meriah kegiatan-kegiatan kecamatan Dan kita selalu berkolaborasi tentunya bersinergis dengan pemerintah daerah Tentunya muspika yang ada di kecamatan Pelabuhan Ratu ini Oke berarti memang juga koordinasi terus dilakukan dengan pihak kecamatan terutama Karena memang juga sebagai leading sektor dari KNPI untuk di wilayah Pelabuhan Ratu sendiri Atau misalnya barusan menyinggung juga bahwa memang KNPI ini sudah terlibat dalam banyak sekali kegiatan-kegiatan Dan event akbar yang ada di Kabupaten Sukabumi Salah satunya adalah hari nelayan Kemudian juga hari jadi Kabupaten Sukabumi yang sebegitu besar dan mewahnya sendiri Nah Kang, bagaimana sih keaktifan teman-teman pemuda yang ada di Pelabuhan Ratu khususnya Dan mungkin umumnya di Kabupaten Sukabumi Apakah memang juga sangat aktif atau cukup aktif atau seperti apa Kang? Tentunya ini menjadi PR kita bersama Karena memang salah satu laboratorium Untuk bagaimana keikut setan pemuda itu salah satunya ada di KNPI Alhamdulillah dalam kepemimpinan saya menjadi ketua KNPI Ada beberapa progres baru Ketika memang hari ini banyak sekali pemuda-pemuda yang ikut serta dalam organisasi ini Memang kalau kita lihat banyak anggota-anggota kami Salah satunya ada yang dari NU Ada yang dari SATMA Ada yang dari PPM Pemuda Muhammadiyah Ada dari unsur-unsur rekan-rekan dari kemahasiswaan juga banyak Karena memang KNPI ini adalah laboratorium Dan kita ini sangat terbuka untuk siapapun Untuk komunitas apapun itu Yang memang ingin belajar Bagaimana kita menguliakan Pelabuhan Ratu Bagaimana kita meningkatkan tarap sumber daya manusia Inilah KNPI wadahnya ini Dan saya lihat ada progres sekarang ini Bagaimana pemuda ini terkarik Dalam hal untuk memajukan Pelabuhan Ratu Nah salah satunya memang dari KNPI ini Seperti itu Jadi ada progres lah keningkatan Mudah-mudahan ke depannya justru Hari ini adalah bonus demografi Bahwa masyarakat Indonesia 60% adalah anak-anak muda Justru peran KNPI hari ini sangat penting Bagaimana kita tahu Salah satunya mungkin kegiatan-kegiatan yang negatif Seperti kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini Banyak sekali kejahatan-kejahatan Yang dilakukan oleh anak-anak muda KNPI ini adalah harus ikut serta Harus ikut dalam apa namanya Mengelola atau memperbaiki tarap mindset pemuda ini Betul Jadi banyak kegiatan sebenarnya Salah satunya ada kegiatan-kegiatan sosial Ada kegiatan seminar Saya sering menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan seminar Dimana isinya itu adalah kepemudaan Berarti sebetulnya KNPI ini terbuka untuk siapapun Untuk para pemuda yang ingin bergabung bersama KNPI Betul Kalau KNPI tersendiri Unsur pimpinan memang harus dari unsur OKP Kepemudaan Karena memang KNPI ini dipilih oleh Salah satunya adalah unsur OKP kepemudaan Tetapi untuk KNPI ini Khususnya di Pelabuhan Ratu Saya sangat terbuka Siapapun rekan-rekan pemuda Yang ingin bergabung di KNPI tentunya Kami terbuka Karena apa? Saya kira ini sangat penting Ini adalah pengalaman berharga Khususnya untuk kekaungan muda Bagaimana salah satunya koneksi kita ke birokrat Ke pemerintah itu Kita juga aktif Artinya banyak yang diuntungkan Seperti itu Dan banyak sekali pembelajaran ketika Masuk di KNPI ini Oke, keren banget Berarti memang juga untuk KNPI Palabuhan Ratu Ini terbuka untuk siapapun Yang juga ingin bergabung Yang juga ingin menjadi bagian dari KNPI Dan juga bagian dari perubahan Palabuhan Ratu Dan juga perubahan dari memuliakan Palabuhan Ratu Seperti dari golnya kecamatan Palabuhan Ratu sendiri Nah Kang Berkaitan dengan KNPI Kan diusur pemudaan Tidak hanya bicara tentang seminar Tidak bicara hanya tentang Koorganisasian aja Tapi juga banyak faktor-faktor lain Yang mungkin saya cukup tertarik Dengan Palabuhan Ratu sampai hari ini Karena memang juga Palabuhan Ratu kan Masih menjadi fokus dan lokus utama Dari kegiatan masyarakat Untuk berwisata Untuk main Yang memang juga dampak Salah satu cukup besarnya Adalah tentang sampah Ini masih menjadi Menjadi PR Kita bersama Semua orang Dan juga masyarakat Palabuhan Ratu kan Atau dari KNPI sendiri Ada solusi Atau juga ada pergerakan Mengenai tentang sampah ini sendiri kan Yang pertama memang kita sering Melaksanakan kegiatan-kegiatan Cleaning beach Bersih-bersih pantai Salah satunya kemarin Kita pernah melaksanakan Dengan Kapolres Soekabung Pak ADD itu Pak Maruli Karena sekarang sudah ganti Dengan Polisi Airut Kita sudah melaksanakannya Tentunya di kegiatan-kegiatan Event kita pun Kita selalu memberikan edukasi Kepada masyarakat Bagaimana cara membuang sampah Itu yang benar Kita tahu bahwa Dua sektor terbesar Di Palabuhan Ratu Ini adalah perikanan dan pariwisata Konsen kita ke pariwisata Bagaimana kunjungan masyarakat Dari luar Ketika datang ke pelaborator Itu kebanyakan memang Mereka membawa sampah Jadi permasalahannya sebenarnya Untuk pemahaman kepada masyarakat Kita sering sekali Memberikan edukasi kepada pelajar Terutama pada saat kemarin Ketika kita berbicara Bagaimana cara melestarikan Ikan di laut Bagaimana cara menjaga laut kita Supaya beri Salah satunya adalah Dari kesadaran masyarakat Jangan buang sampah sembarangan Karena Apa Muara sampah itu Pasti ada di laut Tentunya Menjadikan permasalahan sampah ini Sebenarnya bukan Terkait dengan edukasi Kita memberikan Kepada masyarakat Bagaimana How to make Apa Membuang sampah itu Tetapi Kita lihat bahwa Fasilitas Yang ada di Khususnya pelabuhan Ratu ini Sangat terbatas Apalagi armada Armada Mobil-mobil Yang membuang sampah itu Jadi tetapi Itu menjadikan salah satu PR kita bersama Kami selalu Berkomunikasi Dan mengingatkan juga Kepada pemerintah Tentunya Salah satu PR penting Adalah terkait dengan Penanganan sampah Betul Dan solusi itu Sudah kita berikan Kita berkomunikasi Dengan semua Tokoh-tokoh masyarakat Termasuk pedagang kaki lima Dan lain-lain Yang memang Apa yang menjadikan Permasalahan hari ini Terkait dengan sampah Seperti itu Dari mungkin Dari emosional Dari secara Batin kita Kita sudah laksanakan Bahwa tugas kita Sampai pemuda Bagaimana menyadarkan Khususnya Para pedagang-pedagang Pemuda Tetapi yang menjadi krusial Adalah hari ini Adalah fasilitas Fasilitas Bercungah Masyarakat Kita memberikan edukasi Tetapi memang Fasilitas hari ini Tidak memadai Jadi tidak make sense Tidak masuk akal Sampah yang perharinya Sekian puluh ton Tetapi armada Hanya bisa mencukupi Kapasitas sekian ton Iya Betul Artinya itu akan menumpuk Jadi Pada saat hujan besar Kemarin juga sudah Sempat ada yang WAK ke saya Peketua ini bagaimana Solusinya Salah satunya Beberapa tempat Pembukaan sampah Solusinya gimana Solusinya Dari dulu Solusinya adalah Bagaimana kita bisa Memenuhi fasilitas Pembukaan sampah itu Termasuk armada Seimbang Betul Dan sampah Apa yang kita Banyak ini Betul Tapi juga mungkin Salah satu Kemarin Pak Camat Pelabuhan yang lama Pak Ali Iskandar Juga sempat membuat Sebuah Gebrakan Itu adalah tentang Bank sampah Memang juga mungkin Sudah berkoordinasi Dengan KNPI sendiri Semoga juga itu Menjadi salah satu Solusi Sampah yang ada Di Pelabuhan Ratu Nah kalau kita Bicara mengenai Program kerja Memang juga sudah Berjalan Sudah cukup banyak Dan sangat banyak Bahkan gitu kan Dan juga sudah Terlibat dalam banyak Sekali event-event besar Di kabupaten Tapi untuk yang akan Berjalan ke depan Seperti apa Program kerja Iya jadi gini Sebenarnya KNPI Ini kan Organisasi Pemudaan Yang memang Kita ini Tidak ada Anggarannya Mungkin dari Kabupaten Ada anggarannya Kita hanya Mendapatkan Satu tahun itu Tidak cukup Untuk kegiatan kita Selama satu tahun Tetapi kita Sebagai anak muda Mempunyai beban moral Mempunyai Kewajiban Bagaimana Daerah kita Yang kita cintai Khususnya Pelabuhan Ratu Ini bisa berkembang Kita tahu bahwa Pemuda ini Adalah aset bangsa Pemuda ini Adalah rodanya Negara Ketika kita diam Artinya kita Hanya mati Kutus saja Dan saya kira Pelabuhan Ratu Akan seperti itu saja Tetapi itu Tidak menjadikan Halasan kita Anggaran Tidak menjadikan Halasan kita Saya bilang tadi Bahwa KNPI ini Bukan profit oriented Tapi kita ingin Menciptakan karya Alhamdulillah Hari ini KNPI Pelabuhan Ratu Banyak dipercaya Oleh Instansi-instansi Terkait Oleh masyarakat Juga terkait Bagaimana Untuk memanage Kegiatan Karena memang Salah satu Dampak Kepemuda itu adalah Action Bukan hanya teori Nah kita sudah Melakukan itu Bahkan saya sendiri Kadang-kadang Bisa ditanyakan Suka menggunakan Anggaran tersendiri Untuk bagaimana Memanage Kegiatan itu Karena kita tahu Bahwa Meminimnya Anggaran Untuk Kepemudaan Dan saya kira Belum terlalu cukup Pemerintah ini Bagaimana Melihat Peran pentingnya Pemuda itu Paham tidak Nah ini Saya ingin Memang Disinilah Ada kesenambungan Ada perhatian Khusus Bagaimana Peran Pemuda ini Sangat penting Dukungan-dukungan Apapun itu Yang memang Bisa mengarah Bahwa Apapun kegiatannya Pemuda harus Terlibat Betul Nah Kegiatan yang akan Kita laksanakan Di tahun 2024 ini Yang pertama Kita sudah melaksanakan Kegiatan yang memang Saya bilang tadi Bahwa Alhamdulillah tahun ini Saya sebagai ketua KNPI juga Dipercaya lagi Untuk menjadi ketua umum Hari Nelayan Wih Ya gitu Itu yang pertama Jadi mungkin sudah Tiga periode Saya menjadi ketua umum Hari Nelayan Alhamdulillah dipercaya Ada peningkatan Peningkatan event Kenapa Karena saya bilang tadi 64 tahun Hari Nelayan Ketika saya pimpin Hari Nelayan Masuk ke event nasional Betul Dan itu masuk ke event Terbaik di Indonesia Atau 10 event terbaik di Indonesia Saya kira ini adalah Salah satu prestasi Terbesar kita ya Tentunya Dukungan saya pribadi Bisa menjadikan Event ini Event besar Yang pertama adalah Kegiatan Hari Nelayan Kita sudah berlangsung Kemarin Kegiatan yang memang Saya ketanda kutip Seperti ini Apapun kegiatan Yang kita lakukan Itu harus Berdampak ekonomi Dan berdampak Sosial Betul Jangan hanya Seremonial Salah satu yang Kita sudah lakukan adalah Kegiatan pemiliran Putri Nelayan Itu sangat berdampak Sosial Menurut saya Betul Karena apa? Karena keterlibatan Keterlibatan remaja Remaja putri Yang mengikuti Kegiatan kita Dan diisi dengan Hal-hal yang sangat Positif Salah satunya adalah Kita mengundang Narasumber-narasumber Di berbagai stakeholder Seperti Dinas Perikanan Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata Lalu ada Budaya-budayawan Kita undang Dan memberikan edukasi Kepada Pinalis-pinalis itu Betul Mungkin nanti ada sesi Untuk pembahasan Hari Nelayan Karena memang Mungkin nanti Saya bisa diundang Juga menjadi Pandita Hari Nelayan Memang Kita lebih spesifikasinya Kita bahas Pembahasan Hari Nelayan Selanjutnya Kegiatan mungkin Muharrem Yang memang Kemarin kita tahu Bahwa Paui Muharrem Luar biasa Betul Alhamdulillah Itu saya menjadi Ketua Pandita Kemarin itu Dipercaya Mudah-mudahan Tahun ini Saya tidak tahu Karena memang Kita pun Saya pun Jangan terlalu Apa Ibaratnya Kita berikan kesempatan Kepada orang lain Kita berikan kesempatan Kepada teman-teman Siapapun Silahkan Tapi kami siap Untuk menampingi Kami siap Untuk berkorbas Berkolaborasi Meningkatkan Tarap sejahtera Saya bilang tadi Harus berdampak ekonomi Dan berdampak sosial Memang juga Hal yang utama Itu adalah Ketika sebuah organisasi Tidak bisa berdampak sosial Dan ekonomi Untuk masyarakat Ya buat apa Gitu kan Memang juga Kang Radi selalu bikin event Yang juga luar biasa banget Salah satunya adalah Kegiatan Harin Layan Ketika Harin Layan Datang ke Darmaga Mau bisa parkir-parkir acan Itu keren banget Sahabat Tersel ya Kang Radi dengan Banyak sekali prospek-prospek Yang juga sangat luar biasa Dengan banyak event-event yang sudah digarap Dan akan berjalan ke depannya Punya harapan gak sih Kang Terhadap Untuk KNPI sendiri Kemudian juga Umumnya untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi Ya benar Tentunya harapan saya banyak Yang pertama Terkait dengan Ketakutan saya Ada beberapa yang saya pikirkan Ini menjadi bahan Bahan yang memang Saya selalu pikirkan Saya selalu mengajak rekan-rekan Untuk bergabung Bergabung dalam artian Saya ingin mengajak mereka Tapi saya tidak bisa Tidak mampu Untuk membayar mereka sepenuhnya Itu permasalahnya Karena terkait dengan Anggaran Tetapi alhamdulillah Kita tahu bahwa Kegiatan event saya ini Event kita ini Maaf Selalu Dengan konsep kolaborasi Kolaborasi dalam artian Saya memfungsikan Semua komunitas Nanti kita bahas Di spesifikasi eventnya Jadi Yang menjadi saya ketakutan adalah Saya takut Tidak ada Regenerasi selanjutnya Yang memang Tidak bisa melanjutkan Dari Estatet kepemimpinan ini Maka dari itu Saya selalu Berpesan kepada Teman-teman saya Di organisasi Khususnya Mari belajar sama-sama Saya bilang Banyak ilmu yang harus digali Apa yang saya lakukan Ikuti Saya bilang gitu Tapi mohon maaf Karena saya terjunnya itu Dari awal Saya tidak berpikiran Profit oriented Betul Jujur saja Saya meninggalkan Kerjaan saya di luar negeri Saya dulu kerja di kapal pesiar Wow Ibaratnya Untuk Untuk material cukup Tapi saya Hati saya ini Berpikiran bagaimana Pak Barlatu ini baju Betul Kalau bukan dengan saya Siapa lagi Dan saya yakin nih Bahwa tokoh-tokoh Pejuang-pejuang Yang memajukan Pak Barlatu ini Nanti akan Tidak ada Dan kitalah tugasnya ini Nah salah satu yang saya takuti adalah Keestapetan kepemimpinan ini Yang memang harus Terus memberikan manfaat Itu yang pertama Mudah-mudahan Dengan Banyak yang bergabung ini Bisa menjadi salah satu Tonak ukur Atau Ekstapet kepemimpinan Nanti sehingga Pelabur itu tetap eksis Betul Selanjutnya harapan saya Yang memang Sangat penting adalah Bagaimana Peran pemerintah ini Yang saya tadi bilang Bahwa peran Pemuda itu Sangat penting Sangat-sangat penting Kita tahu Ada perubahan Mainset Bagaimana Generasi-generasi Generasi-generasi Menial Sehingga Banyak sekali Kegiatan yang Dikalifungsikan menjadi Digital Betul Digitalisme Apapun itu Dari mulai surat Menyurat Dari mulai Kita sekarang Kegiatan meeting Pun menjadi Zoom meeting Yang memang Berbasis online Saya kira Peran pemuda Di sini yang sangat penting Artinya ketika Ini dipentingkan Peran pemerintah Juga harus Ikut serta Dalam menunjang Dalam Men-support Para pemuda ini Jangan sampai Ini yang saya rasakan Jangan sampai Pemuda ingin Melankah Tapi terbatas Dari segi Anggaran Dan dukungan Betul Betul Kasar Kecing Atau Kolot Mas Kau pernah Kedudak 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 Jangan Ikut Baper Betul Betul Ini kita Sebagai pemuda Seharusnya Para toko Saya tidak Berbicara Semua toko Seharusnya Para pemaku Kebijakan Ini Tidak egocentris Mereka Harus Mendukung Peran pemuda Ketika Pemuda Salah itu Tegur Jangan Dibuat Baper Betul Sehingga Ketika Ada muncul Subminset Seperti itu Saya yakin Kemajuan Daerah Khususnya Pelabuhan Ratu Yang memang Diinisiasi oleh Pemuda Insya Allah Pelabuhan Ratu ini Akan berkembang Seperti itu Itu mungkin Apa Closing Apa tadi Harapan Intinya Kita mari Sama-sama Berkolaborasi Memberikan Dukungan Karena kita Tahu Keterbatas Pemuda Dari Anggara Dan lain-lain Saya rasa Ketika memang Semua itu Berjalan dengan Lancar Rantai Pemutaran Yang disebut Simbiosis Mutualisme Ini akan Berjalan dengan Baik Saya kira Pelabuhan Ratu Khususnya Itu akan Berkembang Dan mungkin Ini bisa Diterapkan Di semua Daerah-daerah Yang ada di Kabupaten Betul Luar biasa Banget Menjadi harapan Kita bersama Bahwa Pelabuhan Ratu Khususnya Kabupaten Sukabung Menjadi wilayah Yang lebih Maju Yang salah satunya Utamanya Dari Para Pemuda Karena Ya kita lah Yang akan menjadi Generasi selanjutnya Dan penerus selanjutnya Kalau dari Pemudanya aja Tidak dibantu Dalam hal ini Tidak dibantu Dalam dukungan Itu mungkin Akan menjadi Cukup Sulit Kedepannya Terakhir Mungkin ada lagi Tambahan Terakhir Saya rasa khususnya untuk keluarga masyarakat Pelabuhan Ratu, para pemuda, hayu atu dasah adli, namun lain-lain urang mah, mari gitu ya. Waduhkan Radhi, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kita, sukses terus bersama KNPI, semoga juga program-program yang sudah dijadwalkan juga berjalan dengan lancar, dan juga sahabat Aracel, terima kasih banyak sudah menyimak kami berdua, dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas pengusahaan terima kasih, dan sampai jumpa.